Halo sobat upgrade, dengan saya lagi Aga Raditya, dan di video kali ini saya kedatangan barang lagi. Dari mana barangnya? Linknya ada di deskripsi. Ini adalah Rock Bros. dua-duanya. Jadi yang satunya adalah hand grip, yang satunya adalah bicycle computer. Kalau hand grip sih kayaknya nggak perlu pengenalan banget-banget ya, karena hand grip dipakai untuk di handlebar, di stang buat pegangan. Tapi nanti kita buka dan kita pasang, tapi ini sih yang sedikit mungkin butuh dikulik sedikit nih. Karena sepertinya saya belum terlalu familiar dengan ini, mari kita coba. Oke, mungkin dari handle grip reduksi, kita buka. Ini sebenarnya cocok buat gantiin handle grip saya yang sudah lama nggak saya ganti-ganti, yang di sepeda XCC. Ini bahannya busa ya, jadi cukup comfortable untuk long ride, dan juga mungkin dipakai berusukan. Nah, jadi ya untuk handlebar sih standar, oke seperti ini, soft upgrade, nanti akan kita pasang. Dan ini adalah bicycle computer-an ya, soft upgrade. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Ini emas plastik, ini sebenarnya sih sudah saya buka. Jadi tinggal dilihat langsung. Nah, di sini ada komponen utamanya ya. Oke. Ada manualnya, sepertinya kita nanti butuh baca manualnya. Dan, cable piece. Dan juga ada sensornya di sini. Oke, sobat upgrade. Pertama kali, dia akan meminta kamu untuk ini nih, 2124, apakah ini kita harus nginput untuk wheel size-nya ya. Jadi, mau dipasang di sepeda mana. Nah, di sini sih sudah ada ketentuannya nih. Kalau sepeda saya kan 27 untuk buahannya, 1 per 4 inch, 1 per 8. Kayaknya saya ambil yang paling atas sih. Jadi, 1, 1 per 4. Jadi, harus dikalibrate dulu. Ini di sini ada angkanya 2161. Oke. 2161, berarti ini yang 1. Oke, ini kita press yang sebelah kiri nih, untuk geser. Ini berarti 6. 2161, yes. Oke. Ini ada kilometer atau miles ya. Karena kita orang Indonesia kan pake kilometer. Jadi, kita pilih KM. Di sini, selanjutnya, set your age and weight. Waduh, ini untuk apa namanya, umur ya. Sebutin nggak ya? Gila, ini udah disediain 3 digit. Berarti, ada kemungkinan untuk orang yang berat badannya 3 digit. Bukan body shaming sih, tapi ya. Sudahlah. Ini 60. Oh, ini set service program. Jadi, sepedamu mau di set set atau di service setelah berapa kilo nih. Ini buat pertanda ya. Saya mungkin di 60, 80 deh. 60 sih masih oke lah ya. Oke. Terus ini masukin clock setting untuk jamnya. Oke. Eh, ini kayaknya udah keset sih. Yes, seperti itu. Uh, ada temperaturnya juga. Bagus. Jadi ada speedo. Untuk masang handle gripnya sih, nggak ada yang aneh ya. Kayak handle grip pada umumnya aja. Jadi, tinggal dimasukin aja nih sebet upgrade. Lalu, kita masukin juga bagian capnya nih. Yang di ujung nih. Tinggal di-plugin aja. Lalu, setelah itu kita kencangkan lockringnya. Seperti ini. Oh iya, sobat upgrade. Untuk basikal komputernya ini menggunakan baterai 3V yang CR2032. Jadi kayak baterai jam ya. Atau pokoknya baterai yang gepeng gitu nih, sobat upgrade. Gampang kamu temuin kok. Nah, untuk pemasangannya sendiri. Karena dia udah ada bracketnya. Jadi sebenernya gampang aja nih. Jadi tinggal kamu lilitin seperti ini. Dan kamu juga disediakan zip ties. Jadi kayak cable piece gini nih, sobat upgrade. Tau kan cara pasang cable piece? Gampang kan? Lalu kalau panelnya udah terpasang. Nah, kamu tinggal setting bagian transmiternya nih. Selain itu, kamu juga pasang sensornya yang di bagian spoke. Atau di bagian jari-jari. Ini tinggal kamu pasin aja sih, sudutnya oke. Jadi yang terlalu jauh. Kayak gini sih oke nih. Selamat menikmati. Setelah terpasang, kita tinggal tes nih, sobat upgrade. Apakah akurat atau... Ya, kalau menurut saya sih cukup akurat lah ya. Bisa ngasih tau kamu speednya seberapa. Jadi basikal komputer ini berguna banget nih buat kamu yang pengen latihan. Atau pengen ngeliat performance kamu ketika bersepeda. Kira-kira nih, apakah ada peningkatan atau malah ada penurunan. Terutama nih kalau bisa upgrade. Jadi ketika upgrade, kira-kira ada peningkatan gak nih? Oke, terima kasih sobat upgrade. Udah nonton dan udah nyimak. Nah, ini kalau kamu mau beli, linknya bisa ada di deskripsi di bawah ini. Oke, silahkan cek di Unicast Store. Ada di Tokopedia juga atau bisa langsung di websitenya. Bebas. Terima kasih, sampai jumpa.